DPRD-DIY pada pekan lalu menggelar forum grup discussion tentang arah kebijakan pembangunan DIY mulai 2025. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan dari legislator DPRD-DIY yang hadir dalam forum tersebut, terutama mengenai kemiskinan ekstrim yang masih terjadi. Menurut data BPS, masyarakat miskin ekstrim adalah warga yang mengalami kurang makan, orang terlantar, disabilitas, hingga lansia, di mana solusi satu-satunya yakni intervensi permakanan dalam hal ini adalah sembako. Dijelaskan oleh Wakil Ketua DPRD-DIY, Huda Triyudiana, bahwa kemiskinan di DIY termasuk tinggi, yakni mencapai 11,49 persen, di mana di dalamnya terdapat kemiskinan ekstrim mencapai 32 ribu masyarakat miskin ekstrim. Untuk mengatasi kemiskinan ekstrim tersebut, menurutnya Pemda DIY harus menggelontorkan dana sebesar 102 miliar rupiah yang harus diselesaikan pada 2024 mendatang. Sementara salah satu langkah Pemda DIY yang akan disasar dalam waktu dekat, yakni memberikan bantuan sosial kepada 8 ribu lansia prasejahtera, di mana mereka akan mendapatkan bantuan dengan nilai 300 ribu rupiah per bulan secara berkesinambungan. Apabila upaya penanganan kemiskinan tersebut terus dilakukan dengan konsisten, Pemda DIY yakin akan ada penurunan angka kemiskinan drastis dalam beberapa tahun ke depan. Ada pun yang akan diprioritaskan dalam sasaran tersebut, yakni paralansia, lantaran menjadi tantangan yang paling sulit untuk dientaskan dalam kemiskinan ekstrim. Untuk kemiskinan ekstrim kita 1,08 persen. Alamatnya sudah jelas semua, siapa-siapanya sudah jelas, cara ubatnya juga jelas. Orang miskin ekstrim itu kan orang yang kekurangan makan dalam definisi BPS, ya kan, karena mereka asepan kalorinya kurang. Asepan kalorinya kurang, kurang makan, maka solusinya adalah diberikan bantuan berubah sembahku. Ini miskin ekstrim bisa bilang, sehingga pemberdayaan segala macamnya susah. Makanya kami minta 2024 ini, miskin ekstrim 0. 0 itu 0,00, bukan 0,099. Karena 0,00 kenapa ya? Karena sudah jelas, BNBA jelasnya. Kalau kita hitung anggaran sekitar 200 ribuan per bulan per orang, untuk sembahku kira-kira hanya butuh seratusan miliar. Satus miliar kan saya kira-kira sangat mampu untuk miskin ekstrim itu. Dalam FGD tersebut juga menyoroti hal lain yang menjadi penyokong angka kemiskinan, yakni persoalan upah minimum provinsi DII yang masih dinilai rendah, sehingga membawa masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Pasalnya, pada standar garis kemiskinan seharusnya berada pada angka pendapatan 2,3 juta rupiah per bulan, sementara di DII belum mencapai angka tersebut. Jika persoalan UMP ini bisa terselesaikan, maka kemiskinan dinilai bisa turun, apalagi DII sendiri memiliki APBD beserta dana keistimewaan yang berguna untuk mencapai rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah, utamanya terkait UMP.